Sebanyak 145 lembar surat suara pemilu tahun 2024 ditemukan rusak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah. Banyak surat suara yang robek, terdapat noda tinta dan cetakan pada surat suara buram sehingga tidak layak untuk digunakan. Terkait hal ini KPU akan menyampaikan berita acara ke bawah selu Kabupaten Bangka Tengah. Ini itu kegiatan pelipatan surat suara DPR RI. Kemarin hari pertama itu kita melakukan penyertiran surat suara DPR RI. Itu hasilnya 145.156 yang bagusnya. Dan yang rusaknya itu kurang lebih 145. Kalau yang DPR RI itu surat suara itu ada yang kena tinta, masih ada tinta, kemudian ada sobek sejenisnya dan sejenisnya atau cetakannya agak buram. Nah nanti untuk surat suara yang rusak ini kita bikin berita acara dan kita sampaikan ke bawah selu. Nanti kita masukkan dalam satu box sesuai dengan tingkatan pemilihannya masing-masing. Dalam proses penyertiran dan pelipatan surat suara, KPU Kabupaten Bangka Tengah belum menemukan kendala. Salah seorang petugas pelipat surat suara, Son mengungkapkan jika dalam satu hari dirinya mampu melipat surat suara sebanyak 200 hingga 300 lembar. KPU menargetkan dalam 2 hingga 3 hari ke depan, proses pelipatan surat suara dapat dirampungkan. Pelipatan menyisakan surat suara DPRD ke Bupaten dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.